Pemirsa Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua terus berupaya menjaga kecukupan uang di tanah Papua dengan menjadikan uang pecahan besar dan uang pecahan kecil sebesar 5,7 triliun rupiah. Di selaselah kegiatan bincang-bincang media di salah satu kafe di kota Jepura, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua, Naik Tigor Sinaga, mengatakan bahwa kebutuhan likuiditas selain untuk transaksi anggaran pemerintah, masyarakat juga membutuhkan uang sebesar 4,4 triliun rupiah yang didominasi. Uang pecahan besar UPB yaitu 50.000 dan 100.000 rupiah sekitar 4,33 triliun rupiah. Sedangkan untuk uang pecahan kecil UPK hanya 70 miliar rupiah yang disiapkan tahun ini. Tigor juga menjelaskan bahwa menurutnya kebutuhan UPK di Papua tak seperti di daerah lain, di Indonesia. Papua terkenal dengan uang pecahan 50.000 dan juga 100.000 rupiah. Tentunya menjadi satu fenomena yang khusus. Jadi ini saya angkat, kenapa? Karena memang inilah fenomena di mana kita di daerah timur ini. Pertama di Papua, kebutuhan uang itu jauh sekali dari 4,4 triliun rupiah itu, 4,33 triliun rupiah, berarti hanya sekitar 70 miliar saja. Itu ya dalam bentuk uang pecahan kecil 20.000, 10.000 dan 5.000 dan seterusnya. Nah kalau kita bandingkan, kalau kita bandingkan bahwa 4,4 triliun perkiraan kita ini, 4,4 triliun itu ada meningkat sekitar 5 persen. Ini kebutuhan akal dan tahun baru saja, karena kita batasi hanya November sampai Desember, sekitar 4,4 triliun, kebutuhannya itu meningkat sekitar 5 persen dibandingkan tahun lalu. Jadi kalau bisa dikatakan, kebutuhan uang untuk nantar dan tahun baru, kebutuhan untuk akhir tahun, itu diperkirakan meningkat 5 persen dibandingkan dengan tahun 2020 yang lalu. Sementara itu, kebutuhan uang di periode November dan Desember 2021 diperkirakan meningkat hingga 5 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Hal ini, upaya lain dalam menjaga kecukupan uang di Papua dengan menyediakan 7 kas titipan yang tersebar di Kabupaten Merauke, Mimika, Jewijaya, Kepulauan Nyapen, Biak Numfor, Sorong, dan juga Nabire. Kebijakan kas titipan telah berjalan selama 9 tahun untuk mendorong pendistribusian uang yang lebih efisien dan efektif. Dari kota Jayapura, Darumutekin, Ainyus Jayapura melaporkan.